Keja, bagaimana kondisi di sana? Ya Egan, saat ini saya berada di Pasar Blok A Tanah Abang. Dan memang Pasar Blok A Tanah Abang ini merupakan tempat yang cukup menjadi destinasi utama para masyarakat jika mereka ingin membeli kebutuhan atau perlengkapan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan memang di Pasar Blok A ini masih cukup ramai, hari ini adalah H-5 dari Hari Raya Idul Fitri dan di tempat ini masih cukup ramai para pengunjung atau calon pembeli yang berdatangan ke tempat ini. Dan memang beberapa barang yang memang menjadi pilihan daripada para pembeli adalah beberapa baju untuk keperluan dari baju-baju muslim. Seperti baju koko, ataupun gamis, ataupun mukena, dan kerudung seperti itu. Mereka memang membeli untuk keperluan anggota keluarga mereka dan untuk berbelanja, untuk dibawa ke kampung halaman mereka di rumah mereka masing-masing sebelum mereka akhirnya akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan memang walaupun di sini masih cukup ramai, tapi keramaian seperti ini memang agak menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ini merupakan hari kelima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan memang para pedagang maupun para pembeli mengaku bahwa mereka lebih memilih untuk berbelanja sebelum dari Hari Raya Idul Fitri. Sehingga saat ini para pembeli ataupun pembeli yang datang memang hanya untuk membeli keperluan-keperluan yang masih terlupa mereka beli di pembelian yang lalu, Egan. Ya, Keza, lalu bagaimana dengan omset para pedagang di sana menjelang lebaran? Ya, Egan, untuk omset sendiri dari para pedagang di pasar Blok A Tanah Abang, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pedagang di sini. Mereka mengeluhkan bahwa omset dari penjualan mereka di musim lebaran kali ini memang menurun dan penurunannya cukup drastis dibandingkan dengan tahun lalu. Jika di tahun lalu mereka bisa mendapatkan omset yang cukup banyak, di tahun ini mereka mengaku bahwa omset mereka menurun 25 bahkan beberapa pedagang mengaku bahwa omset pendapatan mereka menurun 50%. Di tempat ini tadi kami sempat mewawancarai pedagang, mereka mengatakan atau mereka memperkirakan penyebab dari omset mereka menurun adalah ada dua hal. Yaitu pertama karena lebaran tahun ini berdekatan dengan pendaftaran masuk ke sekolah sehingga orang tua yang mungkin baru saja mendapatkan THR atau tunjangan hari raya lebaran harus menyisikan uang mereka untuk membiayai pendaftaran sekolah anak-anak mereka nantinya. Dan alasan kedua adalah mereka mengaku bahwa di sekitar Tanah Abang sini sudah banyak pedagang-pedagang lain yang berjualan ataupun toko-toko pusat perbelanjaan yang mulai buka tahun ini. Seperti di Blok A Tanah Abang ini diseberang-seberangnya sudah banyak dari pusat-pusat pertokoan atau pusat-pusat perbelanjaan lain yang buka. Dan ini menyebabkan konsentrasi dari pengunjung yang datang ke Pasar Blok A Tanah Abang ini menurun. Kembali ke Egan. GKC, lalu sampai kapan pasar ini beroperasi hingga lebar nanti? Ya kan tadi kami sempat berbincang dengan manajemen toko bahwa mereka mengatakan bahwa di Pasar Blok A Tanah Abang ini akan tetap buka hingga tanggal 5 dan mereka akan buka tanggal 5 itu setengah hari dan tanggal 6 akan mulai tutup. Dan mereka akan buka kembali nanti selesai lembaran yaitu pada tanggal 17 Juli. Dan untuk mengetahui sedikit mengenai keadaan di Blok A Tanah Abang ini sudah ada bersama kami seorang pengunjung yang akan berbelanja kebutuhan untuk Idul Fitri di Pasar Blok A Tanah Abang ini. Ada bersama saya, Ibu-Ibu siapa namanya? Ibu Anggun. Ibu di sini berbelanja untuk keperluan apa? Atau untuk keperluan buat ini sih ngasih ke mertua, ngasih ke saudara-saudara. Kenapa masih sekarang kok belanjanya? Kan lebarannya sudah lama. Kebetulan kantornya sebelah di sini, dekat sini. Jadi mumpung sepi kan. Ibu kenapa sih masih memilih untuk berbelanja di Pasar Blok A ini, nggak ke tempat-tempat? Pertama murah ya, terus pilihannya juga nggak beda jauh sama mal. Mal. Kayaknya mal juga ngambilnya dari sini kan, terus pilihannya banyak, terus enaknya kan sekalian dekat kantor. Ini mau belanja apa aja, Atau udah belanja apa? Sebenarnya udah belanja, cuman takutnya kan masih ada yang pengen dilihat. Mumpung masih buka, soalnya katanya tutupnya tanggal 5 ya. Paling apa ya, kebutuhan buat ini sih, buat ponakan, baju-baju kayak gitu sih. Berarti baju-baju untuk nanti hari raya lebaran nanti ya. Terima kasih ya Ibu. Ya Egan, begitulah salah satu dari pengunjung Pasar Blok A yang akan menambah kebutuhan berbelanja mereka di Pasar Blok A sebelum akhirnya mereka akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing dan merayakan hari raya IDU Fitri. Kembali ke Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Kezia Anitania dari Pasar Blok A.